Intro Hai, jadi sebelumnya saya sudah buat video unboxing tentang handphone technic camon 20 pro ini Nah sekarang saatnya untuk menguji hasil kamera yang dimana saya sudah tes untuk mengambil foto dan video menggunakan handphone So bagi kalian yang penasaran dengan hasilnya, saya minta dukungannya dulu untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Oke jika sudah, mari kita mulai Tekno Camon 20 Pro menurut saya merupakan handphone kelas menengah yang memang lebih dihususkan bagi kalian yang ingin mendapatkan hasil kualitas foto yang bagus Dimana handphone ini sudah dibekali 64MP RGBW untuk kamera utamanya Lalu di bagian samping ada juga quad ring flash dan satu kamera deep dengan resolusi 2MP AI cam Nah sedangkan di kamera depan, Tekno Camon 20 Pro dibekali 32MP AI scenic selfie Dan ada juga micro slit dual flash di bagian atas ujung kanan ini Oke untuk hasil fotonya kalian bisa lihat berikut ini Kamera belakang 64MP pada Camon 20 Pro menawarkan kualitas foto yang baik walau kita tangkap saat kondisi pencahayaan yang rendah Dimana warna yang dihasilkan terlihat tajam dan objek yang kita foto terlihat jernih Kalian bisa lihat sendiri warna kulit pada objek terlihat mulus dan hasil background warnanya juga baik Apalagi kalau kita ambil dalam mode potret, efek blur dalam background bekerja dengan baik dan menghasilkan foto yang ciamik Hasil foto dengan kamera di handphone 3 jutaan ini menurut saya sudah sangat layak Mengingat untuk hasil kamera selfie-nya juga baik 32MP kamera selfie pada Tekno Camon 20 Pro memberikan hasil foto yang bagus dengan kecerahan yang seimbang Terlebih kualitas foto tinggi yang jika kita zoom atau crop hasilnya gambar tidak pecah ataupun blur Untuk perekaman video, Tekno Camon 20 Pro terdapat 4 pilihan Dimana ada resolusi 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps dan resolusi tertinggi 2K 30fps Hasil video 1080p 30fps saat ultra stabil aktif menawarkan hasil video yang sudah cukup baik Dimana untuk stabilnya masih terlihat aman dan warna sekitar juga terlihat cerah Terlebih untuk video depannya juga sudah sangat layak, bagus untuk vlogging atau aktivitas lain Kecerahannya bagus dan detail warnanya oke banget Nah kalau pengen hasil video yang lebih stabil lagi, kita bisa menggunakan settingan 1080p di 60fps Sudah jelas stabilnya terlihat smooth dan sekelas harga 3 jutaan Sudah mendapatkan hasil video seperti ini sudah jelas layak banget Ini sangat saya rekomendasikan buat kalian yang menginginkan kamera depan dengan resolusi tinggi 32MP Lalu untuk menghasilkan video dengan warna dan kualitas lebih bagus dan tajam Kita bisa menggunakan settingan video di 2K 30fps Dijamin kualitasnya mantep banget Selain yang sudah saya jelaskan tadi, ternyata di kamera ini masih ada fitur lain Seperti ada skyshop yang akan mengubah latar belakang langit sesuai yang kita pilih Seperti ada efek langit biru, pelangi, biru lajuwardi, matahari terbenam, senja juga ada Lalu ada langit berbintang, bima sakti, meteor, jalan bintang, aurora, dan bulan Pokoknya fitur ini mantap banget dan selain itu ada juga tembakan AR yang dapat mengubah wajah kita dengan animasi atau karakter yang bisa kita buat Guys, disini ada juga video ganda yang dimana kita bisa sekaligus merekam video menggunakan kamera depan dan kamera belakang secara berbarengan Oke, selanjutnya fitur seperti gerak lambat, scan dokumen, panorama, selang waktu, dan video pro ini sudah ada Nah, ngomongin soal kualitas malam hari, kameranya ini bagus jika digunakan untuk foto selfie ataupun modeling Hasilnya bisa kalian lihat, dari warnanya sangat baik, kecerahannya juga cukup, dan ketajamannya oke banget Pokoknya kamera depan dan belakang saat digunakan di malam hari tentu sudah sangat layak Terlebih untuk video juga bagus, mau kamera depan atau kamera belakang Tekno Cayman 20 Pro ini bisa menghasilkan warna yang cerah saat di pencahayaan yang rendah Jadi kesimpulannya, handphone di harga 3 jutaan ini tentu sangat cocok bagi kalian yang ingin menghasilkan foto dan video bagus di segala kondisi Terlebih selain kualitasnya, fiturnya juga sudah lengkap Namun yang perlu diperhatikan, Cayman 20 Pro ini tidak disertai fitur makro, makanan, dan tidak ada ultrawide So, buat kalian yang tertarik dengan tekno Cayman 20 Pro ini Alamat pembelian sudah saya cantumkan di kolom deskripsi Dan jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar Sekian video kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Thank you Sub indo by broth3rmax